Intro Halo sayang, aku udah beres kerja nih Kamu dimana? Sayang aku minta maaf ya, aku kayaknya gak bisa jemput kamu deh Hah? Kayaknya bisa jemput aku? Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona Kamu lupa? Ya aku inget kok Ya terus kalo inget Kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku seris loh, aku lagi gak bercanda Enggak sayang, aku ada meeting sama orang, penting Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting daripada persiapan lamaran kita? Ya masalahnya aku ada meeting dada kan sayang Jadinya ya aku minta maaf untuk gak bisa jemput kamu Iya Baju ke bayaku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona nya? Iya yaa Maksud aku ya Apa? Atur reschedule baru aja gitu Hah? Reschedule lagi? Iya gak mungkin dong Sayang denger ya Ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona Oke Kalo misalkan reschedule terus Kapan jadinya kebayang aku? Ya sayang aku Aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya Gini ya Aku sibuk kerja Kamu sibuk kerja Aku udah bela-belain loh Buat izin dari kantor Oke Walaupun deadline aku mepet banget Tapi aku bela-belain kamu Kok gak bisa sih ngebele-belain aku? Ya udah Gimana kalo misalkan Aku yang telepon Mbak Mona aja Untuk minta reschedule Gak usah Kalo misalkan kamu gak bisa Aku aja yang pergi sendiri Yaudah kalo kaya gitu kan enak Kamu bisa pergi sendiri Yaudah kalo kaya gitu semuanya clear kan? Gak usah ya Gak usah ya Ini ngelamaran gue doang Apa kedua sih? Halo Mbak Mona Sudah sampe dimana nih? Aku udah standby loh di butik Oh iya iya Ini udah mau jalan kok Mbak Tunggu ya Oke aku tunggu ya Cepetan loh Mbak Iya baik Oh iya Gue harus pesen ojek online Oke Gila Kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu Besok itu klien besar Kroyak besar Kroyak besar Kroyak besar Potensial Iya pak Saya merti Jadi kamu harus ingat Besok itu kamu harus All out Stand out Dan out and out Ingat loh Kamu harus bisa memenangkan kroyak ini loh Untungannya bisa menghidupi Kantor Kantor pak Kantor kita itu selama satu tahun Iya Jadi mesti dapat Ya pak Saya bakal all out stand out dan out out lainnya pak Iya Ya pak Kalau kamu berhasil Kamu akan mendapatkan bonus yang gede Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti Oh gitu ya pak Serius pak Iya Iya pak Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya Saya sudah mengajukan ke bapak Dan bapak sudah menyetujuinya Benar pak Iya Dan saya yakin banget proposal yang saya buat Yang saya buat dengan teman-teman saya Dan teman-teman tim saya Pas Iya 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 Saya sudah baca kok proposalnya memang bagus Tapi yang penting ini penting Kamu harus bisa memenangkan proyek ini Iya pak Saya ngerti Ya sudah Oh soalnya ada meeting juga buru-buru ya Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi Aku jangan lupa Mas, orderan ke Mona Buti kan? Mas? Iya, iya, iya pak. Mbak, Mbak, Mbak Bella kan? Iya bener, oh berarti bener ya? Iya, bener. Yaudah, Mas jangan lama-lama ya, soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap. Oke, cepetan deh Mas. Mbak, Mbak mau ke butiknya sama Mona ya? Iya. Mau beli apaan, Mbak? Kebayang lamaran. Oh, buat siapa Mbak? Mas, Mas itu petugas sensus atau tukang ojek sih? Pepo banget deh. Iya Mbak, Mbak. Saya kan cuma pengen ngobrol aja Mbak. Biar kita gak kaku gitu. Oh iya Mbak, kebayang lamarannya buat Mbak. Mas, iya Mas. Wah, kalau saya punya pacar kayak Mbak, pasti saya buru-buru nikahin. Bisa nggak mau bisa ngomong sama lo? Kaya mobilnya Tommy. Ha, Tommy siapa Mbak? Apaan sih lo? Tak mau ngomong sama lo? Tak mau bilang sama siapa? Orang gila kali. Eh, eh, eh. Hah? Eh, eh. Eh, Tumi. Turun. Eh, Tumi, turun gak lo? Kalau misalnya lo gak turun, gue bakal pecahin kacanya pake heels. Eh, Mbak, 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 Mbak. Apa sih yang mendorong-dorong kedua orang, Mbak, Mbak. Mas, Mas. Kejauh mobil itu ya. Ayo, buruan jangan sampai lulus. Buruan, Mas. Kejauh, kejauh, kejauh. Buruan. Ayo, Mas. Kejar mobil yang di depan itu. Eh, Mbak, tapi ini kan gak sesuai dengan orderan, Mbak. Mas, udah gampang. Nanti uangnya saya lebihin, oke? Eh, ini bukan soal uang, Mbak. Mas, udah. Nanti aja. Sekarang kejar dulu aja. Negonya masalah gampang, oke? Mas, udah ngebut. Apa, kenapa, Mbak? Ngebut, 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 ya. Gas. Gas, iya, ya. Eh, kapan? Mas, pelan-pelan lu ngebutnya. Loh, saya tadi bisa lu ngebut. Iya, ngebutnya pelan-pelan. Ngebut tapi pelan-pelan deh. Aduh, gawat. Kok gue bisa kegep sama Bella sih? Gue kan udah ambil router lain. Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalo aku tangkap Bella nih, bisa bonyok. Mas, mas. Gak sampe lolos. Iya, yang baju merah gak sampe lolos kok. Rius? Iya. Kamu kenapa sih, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang tadi cewek jampu merah itu siapa? Ini cewek stres. Gak fans banget sama aku. Hah? Sampai segitunya? Emang kamu kenal dia dimana? Dulu dia pernah sekantar sama aku. Cuman dia tuh dipecat ya. Gara-gara stresnya itulah. Jangankan di jalanan. Bahkan aku lagi tidur aja di rumah, dia tuh bisa tiba-tiba ada depan rumah. Stres lah pokoknya. Rius. Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia. Kalo kamu itu gak suka sama dia. Udah. Cuman masalahnya setelah aku tolak dia, dia tuh malah sewot. Pokoknya ngeri deh. Kok ide ya cewek stres gitu? Ayo mas, buruan mas. Apaan sih mbak? Ini juga saya lagi ngebut mbak. Yaudah jangan sampe lolos ya. Iya mbak, tenang aja ya. Saya ini ngegas terus gak pake rem mbak. Iya gas terus, gas terus. Masa yuk? Iya ini gas terus mbak. Ayo dong mas. Mbak ini kita kayak kilom face and various ya mbak. Keren juga ya. Apaan sih gak lucu tau. Mas mendingan fokus aja ngejar dia. Iya mbak, tenang aja mbak. Ayo dong mas, ayo mas buruan. Iya ini saya ngebut nih. Mas. 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 Mas yang bener dong. Gimana sih? Sakit ya mbak? Mas gimana sih? Sakit lah. Oke gua sakit. Badan gua sakit. Apalagi hati gua sakit banget. Wah kalau yang terakhir saya gak bisa bantu mbak. Lucu. Haha lucu. Kok apa? Terus gimana nih mbak? Mas. Ya bantu ialah gimana sih? Ya bantu ialah gimana sih? Bagi-bagi. Aduh. 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 Gimana sih? Bapak orang dong. Saya pikir buat bersama dirik ke? Ya misahlah. Aduh. 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 Gua ngapain coba. Gua dibawa kemana? Terus gimana dong? Dilepasin lagi. Apa? Aduh. 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 Sorry mbak. Kenapa dilepasin? Tadi katanya suruh lepasin. Gimana dong mbak? Ya udah gendong gendong gendong. Nggak DD Inilah Jenin saja. Minilah Jenin. Bahs hips-hamps… Tapi nyatanya kini sudah langkah. Apa Fitness? Tapi nanti kini sumpah lagi. Mba, aku. Tenang kini. Setelah preocupasi Perché Coal. Ya aku bisa. Mbak, mbak. Mbak, mbak. Apa sih? Itu, mbak. Mbak. Itu helm saya. Ngeribetin banget sih lo. Eh, mbak, mbak, mbak. Apa lagi sih? Lo minta gan dia rugi bayar klinik? Bukan itu, mbak. Ngeris, kenapa lo manggil-manggil gue? Ini, mbak, ubatnya. Semoga lo kesembuh, ya. Makasih. Bela? Kamu kenapa nih? Ini, pak. Jatuh dari motor. Begitu nabrak gerobak. Kamu jatuh dari motor? Atau nabrak gerobak? Dua-duanya, pak. Makasih. 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 Eh, mbak. 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 Ya, mas. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini, om. Saya belum dibayar. Berapa? Pasti kelasnya aja, om. Ya, pasti kelasnya aja. Hei. Makasih, om. Enak. Emang. Kau. Entah! Mbak. Kau. 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 Aduh. Kau. 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 Mas, orderan kamu rebuti kan? Tepikan hatimu untuk sehati ini Kita jalani hidup ini Bersama berdiri untuk lembaran ini Ihh, apaan sih? Pasin gue, jangan pegang-pegang, Ali Au, 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 au Tolongin ke apa, kek? Kata lu? Jangan pegang-pegang, jangan pegang Jangan pegang-pegang Dibatikan hatimu Untuk sehati kita jalani Dibatikan hatimu untuk sehati kita jalani Terima kasih. Bela, kok bisa kecelakannya mendadak? Aduh, kecelakannya gak bisa ditunda gitu. Besok atau lusa. Sekarang kan lagi mau presentasi. Saya juga maunya hari ini ke kantor, Pak. Tapi ya gimana? Masih memar, masih bengkak banget. Jalan aja susah. Kamu tuh bikin saya pusing, Bela. Gimana ini kelasnya? Sudah nunggu presentasi. Atau minta digantiin aja ya, Pak, sama Excel. Projek manajer tim A, gimana, Pak? Emang bisa begitu? Bisa, Pak. Jadi gini, saya udah siapkan rapih filenya di ruangan saya. Abis itu tinggal di kopi deh, Pak. Di laptop saya. Gitu, Pak. Bela, kepala saya. Aduh, kepala saya lagi. Rambut saya ini nanti bakal rontol semua. Gara-gara kamu. Sudah. Excel, kamu ikut saya ke ruangan meeting. Saya, Pak. Yang namanya Excel di sini, kamu. Atau ada yang lain. Kamu namanya Excel. Kamu Excel. Excel. Berarti saya kan budi. Berarti hanya kamu Excel. Coba saya lihat. Iya, Excel. Ya sudah, ya. Ikut kita. Yang lain, kamu cari ke ruangannya Bela. Kopi file tadi, ya. Oke? Yuk, jalan. Semuanya jalan. Jalan, jalan. Kopi, Pak. Hayo! Gue sih pingin ngelukin itu cewek. Tapi ntar kalau gue diusir gimana dong? Siapa tuh orang? Kayaknya mau curigakan sekali. Eh, ngapain kamu di sini? Eh, enggak ada yang pesan ojek. Eh, ini om. Kayaknya salah-salah order ya, om. Kayaknya rumah sebelah. Lihat, ini si om. Gimana ya? Saya presentasi. Aduh, aduh. Ini gue dari tadi telponin Excel. Nggak diangkat-angkat. Kemana sih tuh anak? Lagi ngurusin klien, Mali, ya? Ya, tapi gue penasaran gimana hasilnya. Deg-degan deh gue nih. Atau gue telpon Lisa aja deh. Halo, Liz. Halo. Eh, gimana-gimana hasil presentasinya? Dapet kan proyeknya? Dapet. Yes! Oke. Dapet amuk dari Pak Budi. Maksud lo? Ih, pokoknya horor banget deh. Coba, coba lo jelasin gimana kejadiannya. Ini ya, selalu lo tau. Semua klien, nggak ada yang happy satupun. Saya pada emosi, pada marah, pada komplain. Semua hasil presentasi kita itu dikatain jelek. Cukup sedar. Saya akan mempertimbangkan konsep perusahaan kompatitel kalian saja. Konsep nggak bermutu. Kalian hanya membuang waktu berharga saya saja. Tapi ini konsepnya sudah mau keluar. Ini, ini sebentar lagi. Ini bagus konsepnya. Bagus yang sudah lihat kemarin. Bagus kan? Bagus. Pak Budi ini punya tes nggak sih? Iya, gue juga nggak ngerti kenapa. Klien itu bersifat keki. Terus, Pak Budi masih marah-marah nggak sekarang? Marah banget. Tadi aja, Mas Excel, disuramahin sampai dua jam gitu. Kamu itu presentasi tadi itu jelek banget. Kamu bagaimana sih? Bagaimana bisa dapat proyek kalau kamu tidak serius? Ya, saya aja belum pernah baca bahan presentasinya, Pak. Loh, tadi kan kamu baca. Sampai kamu presentasi kan kamu bisa baca itu. Di dinding itu tulisannya. Kalau sampai kita gagal tanpa proyek ini, ini semua salah kamu. Loh, kok jadi saya salah? Loh, salah siapa lagi? Salah saya. Tapi, Pak, proyek ini dari awal yang megang itu bela. Saya aja baru baca tadi pagi, tiba-tiba disuruh presentasi. Ya wajar dong kalau saya nggak bisa. Harus bisa! Kamu ini kalau meles seperti baca! Hah? Kok bisa jadi gini ya kejadiannya? Juga nggak ngerti kenapa. Tadi juga, Mas Excel, jalannya keluar, kakinya tuh kayak gemeter. Nggak tahu gemeter karena pegel, atau sakit, atau pusing, atau gimana. Nggak ngerti. Ya udah deh. Makasih ya, Liz. Tidak ngerti ya, Pak. Loh, lupanya kamu belum sembuh. Ella udah mendingan gue, Pak. Ya walaupun agak sedikit memat, terus jalannya agak bincang gitu, Pak. Bapak-bapak. Ya udah, Bapak anterin ya? Nggak usah, nggak usah, Pak. Oh, kamu dijemput sama Tommy, ya? Aduh, gue masih belum berani cerita ke Bapak nih. Ntar aja deh ceritanya, kalau semua udah tenang. Bella, kok kamu ditanyain bengong gitu sih? Hah? Nih, kalau Bapak yang nggak nganteng, terus Tommy nggak jemput kamu, kamu mau naik apa? Ojek lagi. Duh, gue jadi kayak ingat uang ojeknya Blin yang bikin gue nyusruk nih. Iya, Pak. Soalnya kalau misalnya naik taksi, berjama segini pasti macet. So, 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 Gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf buat apaan? Kecuma, no. Iya, iya, gue ngerti, gue ngerti. Tapi tetep aja gue minta maaf sama lo soal kejadian kemarin. Gue nggak tahu kejadiannya bakal jadi kayak gitu. Kuping gue tuh udah panas banget tau nggak? Denger rocahan Pak Budi itu. Iya, gue udah denger kok. Gue tahu. Nah, biar impas, mendingan lo gantiin gue berdiri di situ dan nan kelaparan selama dua jam. Baru lo boleh minta maaf sama gue. Eh, Excel, angg, Lies Mat, gue minta maaf ya sama lo. Maafin gue ya. Marah, lain kali tuh kalau ngurusin projek masing-masing, nggak usah lo jadi gue tamen lo. Nah, Kamu sudah bisa masuk kantor. Udah, udah Pak. Itu artinya, kamu sudah sembuh. Berarti bisa ketemu saya di ruangan saya. Sekarang. Coba, sekarang itu giliran kamu menjelaskan kepada saya, bagaimana sebuah proyek yang sudah tinggal. Wah, belum masuk. Saya ini bisa terbang, hilang. Eh, maaf banget Pak, tapi saya beneran kecelakaan. Loh, yang bilang kamu itu kecelakaannya bohong itu, siapa? Yang saya tanyakan itu, adalah, bagaimana presentasinya kok bisa gagal? Eh, tapi slide yang dipresentasikan, sudah benar kan Pak? Oh benar, benar, bagus banget, benar. Kamunya yang gak benar. Waktu presentasi tidak datang, tidak hadir. Maaf Pak, sekali lagi, saya salah. Tapi kalau sudah saya gini, siapa yang mau tanggung jawab? Pak, kira-kira presentasinya bisa di reschedule gak Pak? Memangnya sepur bisa di reschedule, tiket kali. Ini proyek, bela proyek. Saya mengerti Pak. Kamu itu bikin saya mumet saja. Lama-lama kepala saya jadi makin botak gara-gara kamu. Gini saja, kamu sama tim kamu, saya score saja. Tidak boleh memimpin proyek, ataupun menjadi proyek manager selama sebulan. Serius Pak? Ya, serius. Pak, tapi kalau kayak gitu caranya, saya ada, tapi dianggap gak ada dong Pak? Nah, itu tuh, kamu mulai mengerti. Jelaskan maksud saya, saya menganggap kamu tidak mampu. Pak, pak, please. Hukumannya jangan yang itu ya Pak, diganti saja ya Pak. Lah, hukuman kau milih-milih. Kau yang tahu dulu. Mana? Pergi. Semua ini gara-gara tukang koncik jentil itu tuh, coba dihati-hati pas bawa motor. Kan gak gini jadinya. Si Tommy juga sih, ngapain sih selingkuh depan mata gue, emang nyebelin tuh anak. Kalau gak dikasih proyek, yaudah. Dibilang makan gaji buta, yaudah. Terserah. Jangan lapar duang memburat ya. Yaudah. Gimana sekarang kalau kita makan dulu? Daripada ntar kita banyak pikir, kan malah jadi lapar. Yang ada kerja keras kita, jadi saya siap. Oke, pokoknya untuk hari ini, bakal gue trakir, oke? Beneran. Iya, gue beneran. ya sebagai permintaan maaf gue juga, soalnya gara-gara gue kalahnya jadi kenain bas ya. Maaf ya. Ya namanya musibas, apa yang tau sih? Iya bener mbak. Sorry sekali lagi. Enggak, gak apa-apa. Aku mau ngomong sama kamu. Tapi aku gak mau ngomong sama kamu. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku harus ngomong sama kamu. Aku harus ngomong sama kamu. Aku harus ngomong sama kamu. Gue gak mau. Mas, kita turun aja ya. Kalian mau duluan? Iya. Iya, iya udah. Yang pertama, Tidak pernah rela. Tidak kau di sana, Tidak ada. Yalah. Kamu mau siram aku air, aku siap kok. Aku tahu aku salah, dan aku sangat menyesal ke semua perbuatan aku ke kamu. Dan aku bisa jelasin semuanya. Lo tuh playboy. Lo udah ngancurin hidup gue. Gara-gara lo gue kecelakaan, lo tahu gak? Masuk kamu apa? Dan sekarang lo masih nanya. Gue kecelakaan gara-gara lo. Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo. Ngerti gak sih? Bella, aku benar-benar nyesal Bella. Aku minta maaf sama kamu. Suaranya kayak gak asing. Cowok playboy kayak lo gak pantas buat dimaafin. Muka lo gak ada tampang nyesal lagi. Tahu gak lo? Bella sayang, please maafin aku ya. Aku minta maaf banget sama kamu. Tadi lo bilang apa? Sayang. Dan lo masih berani panggil gue sayang. Oh, pantasan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu. Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan. Komplit deh apesnya. Samperin gak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang ofsil lagi. Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan. Tapi hamba kepo maksimal nih. Tom, denger ya. Lo udah selingkuhin gue. Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat ngemaaf. Hah? Lo bilang lo gila. Lo kira gue cahaya apaan sih? Bella, Bella, Bella sayang. Aku udah jelasin semuanya. Aku udah nyesal dan aku udah ngelaku semua kesalahan aku ke kamu. Dan aku janji aku tuh gak akan ngelakuin semua kesalahan aku sama kamu. Janji? Gue gak percaya sama lo. Tom. Kita putus. Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan. Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu. Mau sehat? Lo masih mikirin tunangan? Gue pacaran sama lo aja udah gak mau. Apalagi tunangan sama lo. Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini. Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong. Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa? Kita putus. Bella, tapi aku gak mau putus sendiri kamu. Tapi gue gak mau tunangan sama lo. Bella, Bella. Bella. Udah bisa ngamuk sama cowoknya. Udah bisa kerja. Berarti tuh cewek udah baik-baik aja. Bella, Bella, Bella. Aku masih sayang sama kamu Bella. 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 Tommy apaan sih? Juju tau gak sih dengernya? Tommi. Tommi. Mas, gue harus ikut campur urusan saya sama pacar saya ya. Pacar? Mantan maksud lo. Mas. Mas dan kasarnya perpon. Bahannya aja bilang kalo masnya itu mantannya. Mas, mendingan diem ya. Lo tuh cuma tukang ojek dan gak usah aku campur urusan gue. Ayo Bella. Sama lagi kamu. Oke. Aku berani macem-macem disini. Gue bakal trackin start. Start. Oke. Oke Bella. Aku pergi. Mungkin kamu lagi emosi Bella. Tapi kamu inget baik-baik aku gak akan berhenti. Sampai kamu bisa balik lagi sama aku. Start. Oke. Iya iya gue pergi. Start. Sekarang. Sakit ya? Pegang lagi gak apa-apa? Stop. Nanti. Aduh. Gue mesti pilih yang mana ya? Diomelin konsumen? Atau nemenin Bella yang lagi nangis disini? Kau kan menemukan Hal yang kau mimpikan Saat cintam tak terbalas Mbak kalau mau nangis Nangisin aja mbak Jadi tahan-tahan Terus kalau mbak butuh tong sampah buat diomelin Saya siap kok jadi tong sampahnya Ya gue kesel banget lah Lo bayangin ya Bulan depan dia bilang dia mau ngelamar gue Taunya dia selingkuh Udah gitu pake kegep lagi sama gue Habis itu dia bilang Dia minta maaf Dia bilang dia hilaf Sakit gak sih digituin? Ya bagus mbak Lebih banyak ketahuan sekarang kan Daripada ntar pas udah nikah Ya tapi tetep aja Gue kecewa banget sama Tommy Gue juga ngesel sama diri gue sendiri Kenapa sih gue bisa gitu dibegoin sama dia Boya darat Ya udah mbak Sekarang gini Ambil hikmahnya aja Berarti Tommy itu bukan laki-laki yang tepat buat mbak Mbak Hidup itu cuma sekali loh mbak Jangan lupa bahagia Dekat Gue tau banget lo Hah? Kenapa juga kenapa ya gue jadi curhat sama lo Gue tau Udah udah kata aja Udah bergila Lo gak mau belanjarin? Bentar Mau Bentar nabrak lagi Oh God Sakit lu lagi Tidak. Tidak. Mana nih? Masuk jam segini, nggak dapat orderan lagi. Kesan sinyal lah, ada. Halo. Halo, selamat siang. Saya bicara dengan Bapak Radi Suryatama. Iya, saya sendiri. Baik, Pak. Saya ke sana. Baik, sampai ketemu di sini, ya. Bila. Bila. Bila, kalian lanjutin, deh. Kalau permisi dulu ke dalamnya, Om. Bela, kita harus ngomong sekarang. Nggak ada lagi yang harus diomongin. Kita udah selesai. Tadi siang, gue udah putusin lo. Oh, atau kebalik, ya. Lo yang mau putusin gue dengan cara hina. Selingkuh. Bela. Bela, aku nggak mau putus dari kamu, Bela. Dan kita nggak bisa putus dengan cara yang kayak gini. Bela, aku udah bela-bela datangin kamu. Dan aku berharap kamu ubah keputusan kamu. Pergi dari sini sekarang. Bela. Bela. Sebelum gue sekarang, sebelum gue bilang ke bokap gue, tentang kejelekan lo sebenarnya. Mau, lo? Pak! Oke, oke. Aku pulang. Dan aku nggak akan berhenti sampai di sini aja sampai kita bisa balik lagi. Kalau kamu sudah menikah, itu apalagi sudah mendekati hari-hari. Bel? 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 Iya, Mbak. Biasanya kalau orang mau menikah itu, apalagi sudah mendekati hari-hari. Pasti banyak masalah Saran Bapak sih Kamu jangan terbawa emosi ya Tommy itu anak yang baik Jangan sampai kamu lepasin dia Pak Bella udah putus sama Tommy Dia ngelengguin Bella Apa? Tommy selingkuh Kamu kata siapa? Pak Bella liat sendiri dengan mata kepala Bella Tuh anak benar-benar keterlaluan Dia udah bohongin Bapak tuh Katanya kamu marah Sama dia gara-gara dia gak mau nganterin kamu Fiting kebaya Ini kaki Bella luka Gara-gara Bella ngejar dia sama selingkuhannya Udah banget perewatan tuh anak Bapak botakin pake gunting rumput sekalian Gak udah tau rasa Eh yaudahlah pak Gak usah nambahin masalah Bella ya Sekarang Bella mau lupain Tommy Bella harap Apa harganya keputusan Bella Kamu sekarang udah besar Bella Sudah tau apa yang terbaik buat kamu Bapak akan selalu mengikuti Apapun keputusan kamu Ya Terima kasih ya pak Juntanya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Pasin, pasin! Masih megang gue! Sakit lah! Lu ngapain sih ke kantor gue pagi-pagi gini? Abis kantor penumpang, hah? Hah? Lu tuh gak sopan ya? Harusnya lu nunggu di depan, di luar. Bukan masuk ke dalam sini. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bela sama Radit ketemu di sini. Maaf, Bapak kenal sama... Ya, kenal. Radit ini... Orang yang menggantikan posisinya Susi. Asisten kamu yang minggu kemarin resign itu. Jadi, dia asisten saya? Iya, iya, iya. Pengganti Susi. Apaan sih lo manggil-manggil gue ibu? Aw. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Ya Tuhan. Kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi makhluk yang manis tapi jutek itu. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Saya mau bantu-bantu ibu. Jangan panggil gue ibu. Merti? Terus kalau gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Apa... Manggil... Yayang? Eh... Perani banget sih lo jadi orang. Gak sopan sama. Iya, iya. Maaf-maaf. Kalau gitu saya manggilnya mbak aja deh. Saya udah bikin peti. Khusus buat mbak. Namanya Kopi Anti Galau. Selamat tinggal di. Jadi job ini pilingnya besar. Maka dari itu saya mau tim Excel sama tim Bella jadi satu. Maaf pak, bukannya tim saya sedang di scores ya. Dan hanya dapat satu proyek kecil saja. Untuk proyek ini saya butuh kamu Bella. Tapi kenapa gak salah satu dari tim kita aja pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel. Seperti kamu. Banyak maunya. Nah Bella dan timnya pernah berhasil menaklukkan mereka. Karena Bella sedang di scores. Karena itu kamu yang jadi project managernya. Paham? Paham pak. Semangat. Baik pak. Ehm, Excel. Mati. Gue janji gue bakal kerja all out. And sorry buat masalah kemaren. Halo? Iya. Kamu di sana? Oh ya udah. Oke. Awusan ya. Bye. Sorry bang. Gue coba dulu ya. Oke. Gue tunggu instruksi lo ya. Oke. Ijong. Lo ikut gue riset pasar untuk susu bonline ya? Kok saya mbak? Kan biasa kalo riset pasar itu sama mbak Susi. Tapi kan Susi udah gak ada di kantor ini. Kan mbak Susi digantiin Radit. Semestinya mbak kalo mau riset pasar sama Radit. Gue gak mungkin dong riset pasar sama anak baru. Saya siap kok mbak. Justru kalo saya terjun langsung ke lapangan. Musuh bisa belajar lebih cepet mbak. Nah bener tuh mbak. Kalo Radit belajarnya lebih cepet kan kita juga yang untung. Kalo soal konsep mah biar saya sama Vita yang kerjain disini. Soalnya selain proyek kita. Kita juga punya proyek yang barengan sama Mas Excel. Gitu ya. Luluhkan hati saat ku merasa sendiri. Dua jurus cinta yang kau berikan. Cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa depan. Tak mungkin aku mencari cinta. Dua untuk memikirkan masa depan. Tak mungkin aku mencari cinta. Tapi dari kecil saya udah gak pernah denger babar. Bicarakan saat ini hari yang terbaik. Bahagialah bila nanti jadi pasangan hati. Satu untuk merasakan cinta. Udah, udah, udah. Goring semua tau gak idenya? Biasanya di kalian oke. Coba ada ide lain mungkin? Mungkin aku kembali. Jadi gini. Gue pikir dia cuma tukang ojek doang Ternyata otaknya tercar juga Ternyata otaknya tercar juga Ternyata otaknya terbaru yang sehat dan kuat Kita akan berkilau dimana saja Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa sekali Pak Tewo, kalau Pak Tewo happy ya Saya cukup turut gembira Kami juga sudah terlalu sabar untuk menampikan hasilnya Kalau begitu, selamat eksekusi Mari Radit, thanks ya Konsep lo emang unik Bro, last one Eh Radit, entar lo jangan kemana-mana dulu ya Soalnya gue mau traktir lo Karena lo udah melambat tim-tim kita Iya, Pak Oke? Iya, Pak Jangan cari cinta yang lain Hanya kamu Tampak so Ngajak makan mereng buat ngeraya yang keberhasilan tadi Yes Akhirnya dia ngakuin hasil kerja gue Oke, see you Hadirmu luluhkan hati Saat ku merasa sendiri Lu ya, Ben? Udah cantik Pinter Dan lo tuh punya test yang bagus Masa sih? Bisa aja deh lo Gue serius Gue tuh dari awal udah merhatiin lo sebelum ngantor Itu cowok lo? Mantan Belum bisa move on dari dia Sebenernya bulan depan gue lamaran Tapi karena dia seminggu Dia gitu Bella Lo tuh layak dapetin yang lebih daripada dia Jadi lo lebih baik rupain dia Karena dia udah gak pantas buat lo Oh iya Lo lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas Karena ada yang mau gue beli Bela Gue mau minta tolong sama lo nanti Tolong lo pilihin Perhiasan yang paling bagus buat lo Si X lo royal amat Biasanya sih kalo cewek Lebih suka model yang sickle Elegat Tapi manis Yes Gue suka banget sama pilihan lo Pasti Cindy bakalan suka sih sama perhiasan yang gue kasih itu Cindy Yes Dia cewek gue Gue mau nyari momen Mau ngelamar dia Ya ampun Radit Gue kan udah janji traktir dia Gue duluan ya Sorry Ada janji Hi Yuk, mending anterin gue pulang. Ya, aku mau nganterin Mbak Bella, Cap. Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Axel, katanya mau makan malam bareng. Udah, gausah ditungguin. Udah jam segini tau, ga bakalan balik mereka. Yaudah deh, Cap. Aku anterin kamu aja. Yaudah, kalau gitu tunggu di sini ya. Aku mau ambil barang-barang dulu. Oke? Tunggu di sini. Mas, bisa agak cepet ga jalannya? Soalnya saya lagi buru-buru, Mas. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Pak. Iya. Ngebut aja ya. Oke. Aduh, mana lo bet lagi? Kasian banget. Radit pasti nungguin gue. Ngebut aja ya, Mas. Oke. Kacau. Bener-bener ya. Gue udah capek-capek kesini. Udah jauh-jauh kesini, buru-buru. Malah jalan gitu aja sama Ica. Ini, ini fix banget ini mah. Cowok dimana-mana sama aja ya. Tapi, kenapa juga gue harus sewot? Jalan-jalan gue jelas sama dia. Gue naksir gitu. Enggak, enggak, enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Oke, Bella. Enggak mungkin banget. Secara lo kan bos ya. Enggak mungkin lah. Tapi ya, enggak apa-apa juga sih. Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokopi nih? Hah? Harusnya lo udah tau dong kalau misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi, bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo. Lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang, dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu. Ngerti lo? Mbak, Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus. Saya udah ngerjain semua yang Mbak minta loh. Tapi... Oke. Stop. Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih Dit? Gue bingung ya sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga jutek banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja gak ada. Kayaknya di sini ya? Kopi gue abis nih. Yaudah, sini saya buatin Mbak. Tapi ini masih jam kerja kan? Gini aja Mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Udah gak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Gak mau? Ingat ya. Lo udah bikin kaki gue pincang. Harus bertanggung jawab. Ngerti? Siap Mbak, dengan senang hati. Maksud saya... Iya, saya akan bertanggung jawab. Oke. Kayaknya kemarin Mbak Bella udah baik-baik aja deh. Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih. Jadi, fix ya Pak. Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk 10 orang. Dan jangan lupa di set-nya yang romantis. Lilin dan bunganya. Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya. Siap, Mas. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Tidak. Ho. Jadi, cewek yang diceritain sama Bella selingkuh sama pacar itu kamu? Tadinya aku mau ngelamar kamu malam ini. Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus. Gara-gara lo, gue jadi diputusin. Ngapain sih lo pake ngajak gue makan di sini segala? Lo liat kan? Itu tadi tuh cincin berlian. Yang harusnya jadi milik gue malam ini. Oh. Jadi selama ini lo punya pacar? Iya? Iya. Bukannya lo juga. Jangan lo pikir gue gak tau kalau di belakang gue itu telepon-teleponan salah pacar lo itu kan. Setidaknya kita berdua satu sama. Karena gue juga putus sama cewek gue gara-gara lo. Oh, oke Sel. Baik-baik ya. Jangan kelamaan patah hati gak baik. Oke? Yuk. Bye. Oh. Jadi selingkuhannya Tommy itu pacarnya Axel. Kan gue biasa aja ya? Bodo amat lah bukan urusan gue. Pokoknya sekarang gue harus fokus kekerjaan. Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang. Yang selalu menang pitching. Gue yakin gue bisa. Sekarang kan gue penyerah Adin. Dia kan bisa diandel nih. Kok gue jadi senyum-senyum sendiri gitu sih? Ingat Radin. Pernah aku mencoba Berasakan semuanya. Hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan dirimu. Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama Denganmu Bela. Darangan dia baik dan perhatian sama gue. Ini beneran apa perasaan gue aja ya? Duh. Lo lagi baik. Jadi pingin nembak. Kok gue jadi ngayal kayak gitu? Mana mau bilang sama gue. Dia kan bus gue. Nah gue apa? Cuman asistennya. Udah gitu. Asisten kontrak lagi. Ya. Kamu pula lagi gue. Gara-gara-gara ya. Enak kayak ngayal gratis. Kalo gue nyaman banget ya sama Raditya. Dia baik ke gue karena gue bosnya. Atau kenapa ya? Semua yang datang kepadaku Semua yang datang kepadaku Gara gak sih gue? Kalo mikir dia suka sama gue? Gara ya? Semua yang telah ku rasakan Semua yang telah ku rasakan Oh iya Bel. Ini, aduh, oh biar sih, mbak, ini dokumen riset pemasaran buat pecing permen. Gak apa-apa, jalan-jalan aja. Eh, gak enak dong, masalah panggilan. Gak enak sama yang lain, ntar dibilangnya gak sopan. Yaudah, kalau gak ada yang enak, saya keluar dulu. Eh, iya, ini, mbak. Iya. Pak, saya promisi. Terima kasih, ya. Iya, sama-sama. So? Bel, gue mau minta maaf sama lo soal kemarin yang gue telpon lo karena Tommy sama Cindy. Kok lo yang minta maaf sih? Kan mereka yang seling, kok? Iya, gak apa-apa, gue cuma mau nanya kalau lo gak apa-apa, kan? Sel, gue pick-back aja, kok. Lagian gue juga udah move on. Nih, gue udah bisa konser kerja lagi. Berarti gue udah gak galau, ya kan? Gue punya perensi, kalau misalkan ada cowok yang gak duain kita selingkuh, tinggalin aja. Ngapain juga harus dipertani, ya kan? Eh, gue sambil baca dokumennya, gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Oke juga nih, cewek. Udah cakep, pinter, tangguh lagi. Mungkin gue harus mengalihkan perhatian gue ke dia. Sini gak ada apa-apa yang dibandingin dia. Pulang bareng yuk. Iya, sorry gue gak bisa. Gue udah ada temen buat balik bareng. Siapa? Iya. 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 Ya ampun Mana sih ya bos Saingan sama karyawan kontrak Tapi emang gak pantas juga Masa asisten Sama bos PDKT Gatau dia tuh serius Atau emang bener-bener Cuma buat pekerjaan doang Kayaknya kita harus ngelamatin Mbak Bella deh bos Gila sih ya Kalau sampai dia ngedeketin Cuma karena posisi Kita bener-bener harus pisahin mereka berdua Dan kamu harus bantu saya Iya bos Saya diatur Yes, kemakan dia Pokoknya Yang penting Radit lepas dari Bella Dan gue bisa deketin dia Kamu curi konsep pekerjaan Yang lagi dilakuin sama Radit Hah? Diam Kamu ngeliatin ntar Yuri Tapi Radit kan gak salah dong Kamu mau Radit sama Bella putus kan Kamu suka kan sama Radit Kamu pasti cempuru sama Bella Ikutin apa kata saya Maaf pak Tapi konsep ini sama persis Dengan presentasi yang pernah saya terima Dan dengan berat hati Saya memutuskan untuk Mendisqualifikasi kalian semua Karena kalian telah mentah-mentah Menjiplak ide PH lain Permisi pak Bela Bagaimana ini? Radit Ini Kenapa bisa kayak gini? Sumpah mbak Saya gak tau Kenapa Kenapa konsep mereka bisa sama-sama kayak saya Mbak kan liat sendiri Saya ngerjain ini semua Kalau ini konsep yang emang kamu buat Kenapa bisa sama kayak PH lain Dan mereka bisa presentasi duluan Atau jangan-jangan Kamu mata-matain PH itu Sumpah Enggak mas Mbak Saya benar-benar gak ngerti mbak Kenapa konsep saya ada di mereka mbak Benar-benar mbak Sumpah mbak Terus kenapa bisa kayak gini Mana saya tau mbak Sumpah saya gak ngerti mbak Saya terpaksa Memutus kontrak kerja kamu Radit Dan gara-gara kamu Presentasi kita digagal Dan Kamu telah Mencoreng nama baik PH kita Bela Karena dia ini anggota tim kamu Kamu pergi ke HRJ dan bereskan Itu selanjutnya kontrak dia Putuskan Sekarang jika Selamat menikmati Selamat menikmati Pert merch Pert особisan Per印象 Pertualgem Kalau Ari Kasih dirimu apa yang kau fikirkan Kulihat dirimu tepat tak karuan Seperti ada yang sedang kau sembunyikan Dari ku, dari ku Ucapkan saja apa yang kau rasakan Jangan terlambat untuk mengatakannya Kebohonganmu mestikan terunggahkan selalu Begitu Ternyata kau Jadi om, saya datang kesini karena saya mau minta restu dari om Saya serius sama Bella Respon Bella bagaimana kekau Karena setau saya selama ini setelah putus dari Tommy Bella itu gak pernah bicara-bicara tentang cowok lain Padahal perjuangan saya ngejar Bella itu benar-benar berat banget Karena Bella cuekin saya gara-gara Radit itu Radit Radit siapa? Radit itu karyawan kontrak di kantor kami Dia dipecat beberapa hari lalu karena dia ada kasus Dan saya juga baru tahu Ternyata sebelum dia kerja di kantor kita Dia itu sebelumnya Tukang ojek Tapi ya sekarang dia balik lagi ke profesinya Karena dia dipecat Masa sih? Bella nolak kamu Terus kejar-kejar tukang ojek Nah itu dia om Saya juga heran apa yang Bella lihat dari Radit itu Kamu ada alamatnya Radit gak sama nomor tukun? Ada-ada om ada Coba sih Coba sih Ini om Coba sih Bapak bisa masuk dulu gak? Karena harus ada masalah yang Bella selesaiin Sama dua orang aneh ini Bila sayang Aku tahu aku salah Aku sangat menyesal atas semua perbuatan aku sama kamu Dan aku janji aku gak akan pernah ngulangin pesanan aku sama kamu dulu Please Aku mohon banget sama kamu kita balikan ya Bella Selingkuh itu namanya nyari penyakit Buat apa kamu balikan sama mantan kamu yang udah selingkuhin kamu? Eh Lu ngapain sih ku campur urusan gua sama Bella? Mending lu pulang dari sana Seharusnya tuh lu malu ngajakin dia balikan tau gak? Eh lu ngapain ribut-ribut disini Eh stop 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 Excel Tommy Kalian berdua bikin gua tampak pusing tau gak sih? Tommy denger ya? Awas ya Kalau lu berani-beraninya kesini lagi Aku bakal panggil polisi Ngerti lo? Aku Dan lo Excel Gue masih baik Gue masih bagus ya nganggep lo sebagai temen Walaupun di saat gue lagi ada masalah Lo buang badan gitu aja Sekarang gue minta sama kalian Tolong pergi dari rumah gue Sebelum gue teriakin maling Biar saat pang komplek pada gue bukinin kalian Mau? Kevin. Dan lo! Boi Boi Buku Jadi ini kosannya tukang ojek itu Saya gak habis pikir Masa iya belah nolak manajer di kantornya Dan malah ngejar-ngejar tukang ojek ini Misi pak Kamu Radit Iya pak, saya Radit Saya minta mulai sekarang Kamu jangan dekati anak saya lagi Bela Karena kamu pantas jalan dekat dia Bela lebih pantas dengan naik sel Karena hidup dia sudah mapan Dan akan sukses nantinya Ngerti? Bagus, kalau kamu mengerti maksud saya Jangan rusak nafsa depan anak saya Pak Saya minta tolong sekali ke bapak Tolong panyol Radit ke kantor ini lagi ya pak Walaupun saya tidak punya bukti Radit tidak bersalah Tapi saya yakin banget pak Radit tidak bersalah Saya sudah cukup kenal dengan Radit pak Ya pak ya Maafkan saya Bela Saya tidak bisa membantu kamu Karena sesuai dengan peraturan perusahaan Perusahaan tidak akan memanggil kembali Karyawan yang sudah diputus kontrak kerjanya Yang disebabkan adanya kasus Tapi Radit kan Sudahlah Bela Lebih baik kamu fokus pada pekerjaan kamu saja Tidak Ya pak Ya pak Ya pak Ya pak Ya pak Ya pak Prokosonya sudah ditunggu pak Budi mak Oh Oke Ini sudah selesai kok Sebentar ya Ya, aduh. Gue lupa. Gue lupa bawa flash disk. Bawa gak? Oh, setelan aja. Saya ada nih. Kebetulan bawa. Ntar ya. Nih, gue aja dulu ya. Oke, Mbak. Oke, oke. Cak, Mbak. Ini file iklan yang ada di Radit kok bisa ada di kamu ya? Padahal cuma dia doang yang tau. Aduh, mati gue. Gue lupa hapus file itu dari flash disk gue. Cak, gue nunggu penjelasan dari lo. Kenapa file iklan ini bisa ada di lo? Sedangkan lo gak steam sama gue? Jawab, Cak. Iya, iya, Mbak. Saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama Mas Excel, Mbak. Apa? Oralah. Saya gak nyangka loh kalo sampean itu bisa main sekotor itu loh, Excel. Jawab. Saya gak suka pas sama Radit. Kamu suka gak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Peresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tau gak gara-gara ular kamu itu kantor rugi besar. Iya, Mbak. Saya minta maaf, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oh, enak aja. Cak, kamu saya pecah. Putus hubungan kerja. Eh, Pak, Pak. Tapi kan saya cuma ikut pemerintahnya Mas Excel, Pak. Terus kalo Excel setelah kamu nyambuk peluk jurang, kamu ikut nyambuk peluk jurang gitu. Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Tidak, Pak. Tapi jangan... Tidak, tapi apa? Mau saya pecat kaya Cak. Udah, keluar. Sasan, Mas gimana sekarang? Masih pusing, kira-masih bun. Sempetlah kira-masih bun. Keluar! Iya, Pak. Pela. Iya. Tolong Pak Gio, Pak Bimo kesini. Temu saya sekarang juga. Jangan. Selanjutnya. 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 Velah. Gapain dia nelfen gue, ya? Angkat nggak ya? Kalau gue alat. Berarti gue gak ngerjanji gue sama bokapnya dia. Selama tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua... Cinta kita... Dan akhir dari cerita... Saya juga gak diangkat, Pak, telaponnya. Inilah... Semua tinggal... Sayang... Gimana ya? Gue harus gantiin nama di akun gue. Bukan dia lagi. Lagi deh, coba. Coba juga... Coba lagi deh. Hei dong, hei dong, hei dong. Yes! Harusku coba, langkah kita tak senyawa. Selama tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Radit. Kalau lo pergi dari sini, gue bakalan laporin ke ngacir Jack. Dan lo bakal disuspend. Mau? Oke, mau lo apa? Duduk dulu aja sebentar. Gue mau lo balik lagi ke kantor. Gue atas nama Pak Bugi minta maaf. Karena udah nuduh lo yang macem-macem. Tenang aja. Gak ada yang perlu di maafin kok. Tapi sorry gue gak bakal bisa balik lagi ke kantor itu. Gue ada move on. Dan gue juga ada move on dari lo. Gue gak mau lo move on dari gue. Gue mau. Lo jadi pacar gue. Aku juga maunya begitu. Tapi aku udah janji sama bapak kamu. Untuk jauhin kamu Bella. Aku raja mu. Menjaga hati kamu. Sorry gue gak bisa. Mencintaiku apa adanya. Radit. Aku mati di hatimu. Aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu. Ku mencintaimu. Sungguh. Aku pasang. Bapak udah siapin nih. Bapak udah siapin nih. Kamu pernah pokok kamu nangis. Ini pasti gara-gara Tommy atau Excel ya. Hanya kita yang punya. Jangan bilang ke bapak ini semua gara-gara Radit. Apa sih bagusnya tuh anak. Padahal bapak udah bilang sama dia. Jangan sekali-sekali deketin kamu lagi. Eh sekarang malah bikin nangis. Jadi bapak pernah datengin Radit. Gitu. Jadi itu alasan Radit. Kenapa Radit nolak Bella. Iya. Eh. Pak. Nyalarin Bella ya. Radit walaupun tukang OJ. Oke. Dia baik pak. Gak kayak Excel. Yang ngehalalkan segala cara. Demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama Bella pak. Dia tulus pak. Bel. Bapak minta maaf ya. Sepertinya. Bapak salah menulai Radit. Pak. Walaupun Radit gak semapan Excel sama Tommy. Tapi Bella happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik pak. Iya, 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 iya. Bapak aku ya bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun. Untuk melindungi kamu Bella. Hmm? Kamu misalkan bapak sayang sama Bella. Tolong bapak terima apapun keputusan Bella. Untuk memilih pendamping hidupan. dan kecil atau kayaknya. Tidak, Tahap itu. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya pak papa tuh siap sekali sama kamu dan papa juga ngerti kok kamu tau apa yang menjadi pilihan terbaik buat kamu ya? makasih ya pak saat ini hari yang terbaik bahagia lah mencari pasang hati semuanya bunganya sumberingan oke 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 bunga terimbang sorry mbak bela selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati